Mahfud dapat pujian dari Jokowi, jadi menkopol hukam terlama sepanjang pemerintahan. Presiden Jokowi Dodo disebut memuji Mahfud MD karena menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menkopol hukam, terlama di era pemerintahannya. Hal ini disampaikan Mahfud Usai menyerahkan surat permohonan pengunduran diri sebagai menkopol hukam kepada Jokowi yang didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah menkopol hukam terlama sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, kata Mahfud Usai bertemu Jokowi di Istana Negara. Mahfud menjelaskan bahwa ketika menkopol hukam di Embantejo Edhipur di Jatno pada periode 2015 hingga 2016, Tejo hanya menjabat tak kurang sampai setahun. Begitu juga dengan Luhut Bin Sarpanjaitan yang menjabat pada periode 2015 hingga 2016. Luhut tercatat hanya menjabat selama satu tahun empat bulan. Lalu Wiranto menjabat menkopol hukam periode 2016 hingga 2019. Lama jabatan yang diembannya yakni selama 3,5 tahun.